Di sini, Dinas, ya? Dia ketua dengan pakan. Jadi beliau sudah menyatakan beliau mundur, dan kami menerima keunduran itu, dan kami mengapresiasilah apa yang sudah dibuat. Dan kami juga bersepakat, tadi berjanji dengan Bang Agung, bahwasannya persahabatan kami sebagai sahabat itu tidak tertentu. Dan kami juga berjanji selalu-selalu, kami akan berkumpul, dan dia juga mengatakan tidak ada persoan apapun dengan pandangan aslinya. Ini hanya pilihan politik, ya? Ya, jadi ada masalah itu. Jadi jangan lagi pancing-pancing lagi. Kami dari Patel Nasdem, ya kan? Beliau sudah menyampaikan surat pengundilan diri kepada Patel Nasdem. Dan surat itu sudah ditunjukkan ke DPP, tembusannya diserahkan kepada DPP. Dan saya telah bertemu dengan bangung beli. Jadi tadi siap, sebelum acara berbuka, ini saya ketemu bangung beli. Sebelumnya kami memang sudah janjian mau ketemu. Tapi karena saya masih di Aceh, akhirnya tadi kita ketemu. Dalam pertemuan ini, pertama kami mengatakan adalah mengucapkan dulu kepada bangung beli. Selamat kepada beliau yang telah bergabung dengan DPP. Dan kami, baik dari ketua umum, termasuk ketua umum terdiri, termasuk saya, termasuk seluruh pengurus. Jadi kepada Nasdem, pertama, mengucap terima kasih kepada bangung beli. Yang telah itu berperan, ya, membesarkan partai Nasdem. Selama beliau kan pernah menjadi ketua umum terdiri, pernah menjadi pendapatan dan pikiran-pikiran beliau, sumbangsi beliau itu cukup besar bagi partai. Bagi teman-teman, kami seluruh kader dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada bangung beli. Dan kami mendoakan beliau, mendoakan beliau agar dia sukses di DPP. Itu doa kami. Jadi kemudian, apakah ada konflik dan sebagainya, enggak ada. Tapi saya baru ketemu bangung beli. Dan bangung beli juga sudah melepon saya, abang, saya mau mundur. Karena ini alasannya, ya, sebenarnya kita ketemu, kita bicara, dan kita menghormati keputusan bangung beli. Nah, itu penting. Kami menghormati keputusan bangung beli, dan adalah hak bangung beli untuk menentukan pilihan politiknya. Yang jelas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membesarkan partai. Dan kami mendoakan agar bangung beli di partai barunya di PKB bisa mendapat kesuksesan, bisa mendapatkan manfaat penyesal kepada PKB. Seperti apa yang telah diberikan kepada partai Nasdem. Itu doa kita ya Pak, selamat ya. Ada lagi? Untuk alasannya Pak, alasan Pak Ali Umri meninggalkan Nasdem. Keluari Nasdem, ya, saya rasa dia kan semua orang pasti punya pilihan politiknya. Dan dia mungkin merasa PKB adalah partai yang bisa membedakan harapan yang lebih baik bagi beliau. Ya tentu beliau pasang ke partai yang dihorminkan. Tapi yang jelas, tidak ada konflik apapun kami dengan Pak Ali Umri. Sampai hari ini pun, tadi saya ketemu beliau nih. Ketemu beliau, nanti bercerita panjang lebar, bernostalian. Tuh, dia ini kan, ketua saya kan. Nah, jadi ini enggak ada masalah. Dan beliau juga selalu akan melakukan komunikasi. Baik sebagai sahabat maupun sebagai kader pahak lain. Sebenarnya jabatannya apa ya Pak? Sampai dia enggak ada jabatan di sini. Oh enggak ada, di sini dindas deh. Sampai jumpa di sini.